Oke, sekarang kita sering bertanya ya, kepada diri kita, sebenarnya Atomi ini perlu kita atau enggak ya? Atau kebalik, justru kita yang perlu Atomi. Nah ini banyak sekali pertanyaan bahwa Atomi nggak bisa sukses kalau nggak ada saya. Banyak kalau kita ketemu calon member kita, calon partner kita, yang menolak Atomi berasa bahwa Atomi perlu mereka. Maka dari itu, malam hari ini saya akan menjelaskan mengapa justru kita yang perlu Atomi. Tidak kebalik ya Bapak Ibu ya, Atomi nggak perlu Anda, Atomi nggak perlu saya. Justru saya yang perlu Atomi. Justru Bapak Ibu yang hadir di sini yang perlu Atomi. Karena Atomi tanpa kita, mereka akan terus sukses Bapak Ibu. Saat ini sudah di posisi ke-12 di dunia, dan sudah nomor 1 di Korea, dan sudah ada di 57 negara. Jadi kalau kita tidak jalankan Atomi pun, tidak pakai produk Atomi pun, Atomi tetap sukses. Atomi nggak akan menunggu kita yang masih belajar, pikir-pikir. Nanti deh saya timbang-timbang, silakan ditimbang. Atomi nggak perlu orang-orang seperti yang suka nimbang-nimbang, pelajari dulu. Nanti kalau saya sudah memutuskan, baru saya bergabung. Silakan. Kita nggak perlu orang-orang seperti itu. Karena di Atomi merupakan peluang yang gratis, Bapak Ibu. Anda masuk sebagai member gratis, Anda memutuskan menjalankan bisnis juga gratis. Jadi kita nggak perlu tunggu mereka sampai memutuskan menjalankan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cari lagi. Cari lagi. Cari lagi sampai ketemu orang yang perlu Atomi. Paham ya? Maka Mr. Park ajarkan seperti ini. Jangan membujuk-bujuk orang yang nggak mau jalankan Atomi. Nggak usah. Nggak usah dibujuk-bujuk, di ngemis-ngemis. Tolong dong, ayo liatin websitenya Atomi. Tolong dong, pakai produknya. Tolong dong, jalankan bisnisnya. Nggak perlu, Bapak Ibu. Kalau Anda masih melakukan itu, Anda stop saat ini juga. Karena Atomi tidak perlu orang-orang seperti ini. Yang Atomi perlu adalah orang yang betul-betul lagi mencari. Orang-orang yang betul-betul mencari, mungkin mau memperbaiki kesehatannya dia. Atau orang-orang yang mau, ya save money gitu ya, dengan pakai produk berkualitas harga rendah. Atau orang-orang yang mau merubah kehidupannya. Sudah mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik. Membangun suatu bisnis yang lebih baik. Tapi gagal, gagal, dan gagal. Nah, orang-orang seperti ini, ini adalah orang yang perlu sekali Atomi. Kalau kita belum ketemu, jangan pernah berhenti ceritakan Atomi. Karena Atomi bukan untuk orang yang nggak perlu. Yang memandang rendah Atomi, sekarang menjadi lelucon, Bapak Ibu. Itu kata Mr. Park. 14 tahun, 15 tahun yang lalu, orang-orang menertawakan Atomi. Apa itu Atomi? Bisnis apa ini produk hanya dua, Hemohim dan Skincare 6. Orang-orang yang menertawakan Atomi dulu, saat ini menjadi lelucon. Bahan ejekan, Bapak Ibu. Kita lihat kehidupan mereka. Ya begitu-begitu aja. Tapi orang yang menjalankan Atomi, 15 tahun yang lalu, hidupnya sudah berubah 180 derajat. Penghasilan minimal 1 miliar sebulan. Atau nggak berubah, Bapak Ibu? Jadi kita di sini, jangan tinggi hati. Jangan berasa Atomi yang perlu kita. Justru kitalah yang betul-betul perlu Atomi. Maka dari itu ke depan, simak, catat. Apa saja yang Atomi sudah berikan sampai kita ini perlu Atomi. Jadi jangan sambil kerjakan hal yang lain. Jangan sambil ngurusin anak. Suruh suami, eh Pak, urusin anak. Saya mau belajar. Jangan nyapu-nyapu ya, nanti saja nyapu. Debu nggak kemana-mana, masih ada di situ 2 jam kemudian. Duduk, catat, pelajari, lakukan. Yang pertama adalah produk, Bapak Ibu. Mengapa justru kita yang perlu Atomi? Karena produknya. Produk berkualitas premium, Bapak Ibu. Premium ini kualitas di atas yang tinggi. Di atas tinggi masih ada namanya premium. Di atas premium sudah tidak ada lagi. Kualitas mutlak. Nah itu maksudnya ya. Udah nggak ada yang lebih tinggi dari yang Atomi berikan. Dengan harga yang best price. Harga yang terbaik. Kalau Anda tidak di Atomi, Anda tidak akan bisa pakai produk sekualitas Atomi, dibayar serendah Atomi. Itu maksudnya. Kualitas mutlak, harga mutlak. Harga di bawah sini. Jadi Bapak Ibu, yang sudah pakai produk Atomi, pasti paham. Pasti ngerti. Kualitasnya bagus amat ya. Kok bisa murah banget ya? Nah itu adalah kata-kata orang yang tahu kualitas. Tapi kalau orang yang sudah pakai produk Atomi, kayaknya sih belum pakai. Baru lihat harga. Oh mahal amat. Nah orang ini nggak tahu kualitas Bapak Ibu. Kalau produk sekualitas Atomi dijual di mall, itu harganya bisa sepuluh kali lipat. Sepuluh kali lipat. Jadi orang yang masih bilang mahal, mahal, nggak mau coba, ah mahal, apa Anda harus bunjuk-bunjuk, tolong dong pakai, ayo dong pakai. Tidak usah Bapak Ibu. Lewatin. Cari orang berikutnya. Cari orang berikutnya. Karena mereka lah yang justru perlu Atomi. Untuk produknya. Jadi jangan mengemis-gemis seakan-akan produk Atomi, produk rendahan. Supaya Anda sukses. Anda sukses tanpa mereka. Paham ya? Anda sukses tanpa mereka. Cari lagi. Sampai ketemu orang yang bilang, terima kasih Pak May. Ini produk yang saya cari. Cari ini. Contoh lah istri saya ya. Dia kan pakai skincare. Itu kalau beli skincare Bapak Ibu. Saya udah deg-degan. Kalau udah habis gitu ya. Lotion-nya, tonernya. Waduh. Karena sekali keluar itu bisa 1 juta setengah. Satu botol. Dia beli dua botol, 3 juta. Beli 4, 5, 6 botol, 1 set. Udah 6, 7 juta minimal. Sebagai para suami, tiap kali istrinya botol skincarenya habis, wah pasti deg-degan ya. Pas saya ketemu Atomi, diperkenalkan skincare 6 waktu itu ya. Belum ada Absolute saat itu, 2018. Terus diperkenalkan Absolute, skincare 6, istri saya pakai. hasilnya Bapak Ibu, saya bisa lihat diri kan, hasilnya berbeda bumi dan langit. Dari produk yang Jepang yang dia pakai. Yang harganya 1,5 juta, satu botol. Uh, saya lihat, bagus banget. Terus saya cek kan dengan dia, harganya berapa? Tahu harganya berapa? 1,2 juta. Dapat 6 botol. Berarti 1 botol, 200 ribu. Hah? 200 ribu, 1,5 juta. Ya, kalau hasilnya bagus, nggak masalah ya. Hasilnya yang lebih bagus yang 200 ribu. Wah, di sini saya bilang, ke istri saya, udah kamu jangan pakai produk yang Jepang lagi. Pakai yang Atomi punya. Ya, karena saya udah save money 6 kali lipat Bapak Ibu. Sebagai suami, siapa sih yang nggak mau save money? Apa ada suami yang senang istrinya hambur-hamburkan uang? Nggak ada ya. Kalau dia bisa dapat produk premium dengan harga yang murah, suami senang Bapak Ibu. Nah, itulah istri saya ya. Dia selalu pakai produk yang berkualitas, harga yang rendah. Nah, hanya ada di Atomi. Titik Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang berani klaim, bilang, oh kualitas kami setara dengan Atomi. Saya jamin harganya jauh di atas Atomi. Tapi kalau dia bilang, harga kami di bawah Atomi. Harganya lebih murah. Nah, saya jamin kualitasnya jauh di bawah Atomi. itu yang terjadi di luar sana. Tidak akan ada produk se-premium Atomi dijual serendah Atomi. Makanya Anda dan saya yang perlu Atomi. Atomi nggak perlu Anda dan saya. Jadi orang yang sudah pakai produk tahu kebenaran ini. Kamilah yang butuh. Kamilah yang butuh, yang perlu Atomi produknya. yang kedua Bapak Ibu. Marketnya Bapak Ibu. Ini berbicara tentang bisnisnya. Siapa yang punya bisnis di sini? Saya tanya, bisnis Bapak Ibu ada di berapa negara? Apapun bisnis Anda. Ada di berapa negara? Nggak ada yang jawab kan? Kenapa nggak ada yang jawab? Karena untuk punya bisnis di berbagai negara, itu nggak mudah loh. Coba saya ganti pertanyaannya. Yang punya bisnis di sini lebih dari satu kota siapa? Misalkan Anda di Jakarta, ada punya cabang di Surabaya. Nah itu udah boleh. Saya Pak, ada yang punya bisnis lebih dari dua kota? Nggak ada juga kan? Kenapa nggak ada? Karena nggak mudah punya bisnis di dua kota. Itu ngejelimet Bapak Ibu. Nggak cuma ngejelimet duitnya, butuh banyak sekali, Bapak Ibu. Belum lagi urusin karyawan, human resources-nya ini. Ini juga ngejelimet. Atomi ada di berapa? 57 negara. Atau 27 region. Tadinya 26 region. Karena ada satu region baru, Uni Eropa, European United. United ini ada 31 negara sendiri ya. Satu region itu 31 negara. Jadi 26 tambah 31. 57 negara. Atomi nggak butuh Anda, Bapak Ibu. Anda nggak mau jalankan, nggak, atau nggak mau pakai produk Atomi, Atomi tetap jual produk mereka di 57 negara. Justru kita yang butuh Atomi karena kita mau punya bisnis yang marketnya di 57 negara. Saya di Kanada. Saya punya member di 20 negara lebih. Yang mana negara ini paling hanya satu atau dua yang saya pernah kunjungi. selebihnya saya nggak pernah kunjungi, Bapak Ibu. India, Rusia, saya nggak pernah ke sana. Thailand, pernah sih kalau Thailand ya. Terus apa lagi? Jepang saya juga ada. Filipin, saya belum pernah ke Filipin, Bapak Ibu. Jadi, cara berpikir kita adalah saya bersyukur, saya beruntung ketemu Atomi. Sekarang saya perlu Atomi, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bisnisnya ini, Bapak Ibu. Market kita di 57 negara. Yang ketiga, income, penghasilannya. Tahu nggak penghasilan Atomi berapa? 750 ribu sebulan? Satu setengah juta? Tiga juta? Lima juta? Dua puluh juta? Lima puluh juta? Salah. Seratus juta? Dua ratu juta? Empat ratu juta? Salah, Bapak Ibu. Lima ratu juta? Tujuh ratu juta? Salah. Yang benar adalah satu miliar sebulan. Ini adalah plafon penghasilan di Atomi. Satu miliar sebulan. Sekarang saya tanya ke Anda. Dalam kehidupan Anda, sampai Anda meninggal, berapa besar kemungkinan Anda bisa berpenghasilan satu miliar sebulan? Saya jamin nol. Nol, Bapak Ibu. Dari seratus orang yang ada, belum tentu satu punya kesempatan penghasilan satu miliar. Bahkan dari satu juta orang. Bahkan dari sepuluh juta orang. Nol. Walaupun Anda misalkan penghasilan lima puluh juta dari pekerjaan Anda yang bagus, Anda seorang insinyur, lawyer, dokter, mungkin penghasilan dua ratus juta sebulan, bisa nggak Anda turunkan ke anak Anda? Ke cucu Anda? Mustahil. Sekali Anda sudah tidak bisa bekerja, Anda tidak bisa turunkan berapapun penghasilan Anda saat ini ke anak dan cucu Anda. Penghasilan atomi, Bapak Ibu, bisa kita turunkan ke anak sampai cucu. Dan penghasilan ini penghasilan pasif. Beda kan? Kalau tadi Anda mesti kerja. Untuk mendapatkan seratus juta, dua ratus juta, Anda harus kerja. Atomi, Anda tidur, uang masuk. Anda meninggal, uang masuk ke anak Anda. Anak Anda meninggal, uang masuk ke cucu Anda. Justru kita yang perlu atomi, karena penghasilannya ini. Ini yang dinamakan penghasilan sistem. Ada sistem yang menjalankan bisnis atomi, sehingga Anda cukup tidur saja, uang masuk. Nah, biasanya untuk orang membangun sistem ini, ini enggak murah loh, Bapak Ibu. Butuh miliaran. Membangun sistem yang bisa menjalankan suatu bisnis, tanpa Anda ada di sana, itu butuh miliaran. Belum biaya operasional ya. Ratusan miliar, sampai bisa jadi suatu sistem. Anda dan saya, lupakan saja untuk bisa punya sistem ini. karena kita enggak punya modal ya, Bapak Ibu. Siapa yang punya miliaran untuk diinvest, membuat sistem yang belum tentu bisa menghasilkan uang. Enggak gampang loh, Bapak Ibu. Bikin sistem itu enggak gampang. Makanya Mr. Park ingatkan, udah, enggak usah pikirin cara bikin sistem menghasilkan uang. Karena di atomi udah ada. Inilah penghasilan sistem di atomi. Satu miliar sebulan, turunkan sampai tiga generasi. Anak dan cucu. Maka dari itu, Anda dan saya yang perlu atomi. Karena dalam kehidupan saya, enggak mungkin saya bisa punya peluang penghasilan satu miliar sebulan. Mimpi aja Bapak Ibu. Saya mau jungkir balik salto 24 jam sehari ya, enggak akan tercapai. Enggak akan tercapai. Di atomi, lima tahun lagi, ini penghasilan saya satu miliar sebulan. Saya hanya kerja sepuluh tahun, penghasilan saya satu miliar per bulan, sampai anak dan cucu. Bisa kita bayangkan enggak? Kehidupan anak kita, setelah kita meninggal ya, cucu kita, itu seperti apa? Dari penghasilan yang kita kerjakan untuk mereka. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ini Mr. Park juga ajarkan seperti ini. Kalau kita mau kerja keras dalam kehidupan kita, cukup satu kali. Cukup satu kali. Jangan kerja keras seumur hidup. Sampai meninggal. Orang tua saya pekerja keras. Sampai dia meninggal. Menurut saya sih itu kurang hebat ya. Tapi kalau anak dan cucu saya, suatu hari kalau saya sudah meninggal, dia akan bilang seperti ini. Kakek saya, Mike Surjady, kerjanya cuma satu kali kerja kerasnya. Cuma lima tahun. Setelah itu dia nikmatin hidupnya. Dan saya pun bisa nikmatin penghasilannya. Itu cucu saya. Itu baru hebat. Kerja kerasnya cuma satu kali, bukan seumur hidup. Ya ingat, kerja keras di Atomi hanya tiga sampai lima tahun. Ini masa kerja keras kita. Setelah itu tidurlah Anda uang masuk. Itu baru hebat. Kalau kita harus masih kerja, 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 dan kerja, pensiun, masih buka warung, kerja, kerja, dan kerja, terus mati. Terus keluarga kita bilang, pake nenek saya hebat. Kerja sampai mati. Itu bukan hebat, Bapak Ibu. Itu pekerja keras, tapi tidak cerdas. Karena di Atomi, kita selain kerja keras, kita semua kerja keras. Kerja keras kita cuma tiga sampai lima tahun. Itu namanya kerja cerdas. Jadi kerja cerdas juga perlu kerja keras, tapi cuma tiga sampai lima tahun. Setelah itu, nikmatilah hidup Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Anda meninggal, turunkan ke anak-anak Anda, cucu-cucu Anda. Itu baru kerja yang cerdas. Itu baru hebat. Saya mau nanti anak cucu saya bangga dengan kakek neneknya yang kerja keras cuma lima tahun. Penghasilan satu miliar sebulan. Pasti nama saya itu akan harum terus. Ketujuh turunan. Gak tahu, 14-20 turunan. Sampai kiamat. Nah, itu adalah baru kita yang hebat. Kalau Anda bisa kerjakan ini, Anda perlu atomi. Karena penghasilannya, bersyukurlah. Anda sudah ketemu. Anda sudah ketemu kendaraan yang tepat yang bisa memberikan Anda penghasilan tiga generasi sistem income penghasilan satu miliar sebulan melalui atomi. yang berikutnya. Tadi saya cerita apa? Sistem. Untuk membangun suatu sistem, bisnis, yang ada logistiknya, kuratornya, procurementnya, marketingnya, cara pembayarannya, HRnya, itu kan ngejelimet lho, Bapak Ibu. Belum lagi sistem komputerisasinya dan atomi, ingat tadi berapa? 57 negara. Semua terkonektif. Anda di India, belanja satu, misalkan satu produk saja, sikat gigi. Detik ini juga, saya cek di handphone saya, muncul PV-nya. Instant langsung, Bapak Ibu. Gak ada delay ya. Anda klik bayar, saya langsung ting, keluar. Sistem yang online 24 jam, yang tidak pernah mati. Terus member saya di Filipina, belanja hemohim, dia klik buy, bayar, saya langsung keluar. Detik yang sama. Hebat gak? Super hebat, Bapak Ibu. Belum lagi sistem pembayaran pengiriman, free ongkir. Anda tahu kan, kalau Anda belanja 1 juta, free ongkir. Jangan dipikir, Atomi juga free ongkir. Atomi bayar loh. Anda gak bayar. Atomi yang bayarin. Bayangkan, bayangkan, satu hari transaksi terjadi di Atomi Indonesia. ongkir kan bayar, misalkan Anda pembeliannya lebih dari 1 juta, Anda memang gratis ongkir. Atomi bayar loh. Misalkan Atomi bayar 10 ribu aja, per transaksi. berapa? Berapa miliar? 10 ribu per transaksi ada 100 ribu transaksi per hari. Berapa? 1 miliar kan? Atomi keluarin 1 miliar rupiah. Ini baru ongkir. Baru ongkir. Ini baru Indonesia. Atomi ada berapa negara? 57 negara. Berapa banyak yang Atomi keluarkan? yang kita masih komplain. Yah, mesti belajar 1 juta, dapet ongkir, free ongkir. Coba Anda jadi Atomi. Transaksi untuk ongkir saja, Atomi keluar 1 miliar. Besok 1 miliar. Besok 1 miliar. Besok 1 miliar. Anda bayar gak? Gak bayar. Saya baru ngomong sistem logistiknya doang loh. Saya belum ngomong yang biaya operasional yang 1 miliar per bulan ini. Ini tahu gak biaya apa Bapak Ibu? Ini adalah biaya sistemnya kita. Anda buka aplikasi, buka di website, Nah, Atomi bayar 1 miliar sebulan tuh. Untuk operasionalin, websitenya, database-nya, mungkin server-nya, 1 miliar. Saya belum jumlahkan ke yang ongkir-ongkir tadi. Berapa ratus miliar per bulan. Jadi, lupakan saja Anda dan saya bisa punya sistem yang secanggih Atomi tanpa modal. Justru, kita lah yang perlu Atomi karena sistem ini. Bukan mereka. Anda gak beli hari ini dari 100 ribu transaksi pasti terjadi besok. Jadi, gak usah khawatir Bapak Ibu. Orang-orang yang mengejek-ngejek kita, menolak kita, lanjut ke orang berikutnya. Orang berikutnya. Orang berikutnya. Sampai ketemu orang yang betul-betul bilang, Wah, ini dia sistem Atomi yang saya cari-cari. Tanpa modal, saya bisa punya bisnis global di 57 negara. Saya gak perlu urusin logistik, pengiriman ya. Kalau Anda punya bisnis online, itu pusing juga loh Bapak Ibu. Pernah gak Anda jualan online? Misalkan Anda jual apalah ya barang-barang yang bekas Anda, Anda jual. Itu kan kalau laku, Anda mesti packing, pasang bubble wrap, packing, terus kirim kan. Kirim kan perlu waktu, perlu uang itu. Perlu tenaga. Itu kalau ada satu transaksi. Bayangin toko Anda rame, ada seribu transaksi sehari. Apa gak botak tuh rambut? Ya kan? Pusing loh bisnis Atomi. Kita pusing gak? Gak pusing Bapak Ibu. Setiap hari ada transaksi di jaringan grup saya, saya sama sekali gak urusin. Saya bener-bener gak urusin pengiriman, packing barang, belum lagi ada yang mulangin lagi. Aduh. Saya gak urusin. Sistem yang urusin. Coba Anda bayangkan bisa punya sistem secanggih ini berapa ratus miliar yang Anda harus investasikan. Kita di Atomi tidak investasi kan? Apa Anda suntik satu miliar dana ke Atomi? Saya gak sih gak suntik apa-apa Bapak Ibu. Saya gak pernah masukin uang ke Atomi. Malah saya dapat profit sharingnya 35% dari penghasilan atau revenue-nya. Inilah sistem yang Atomi tawarkan ke kita semua. Jadi jangan sia-siakan. Jadi jangan males-malesan. Lambat boleh. Yang tidak boleh malas. Gak pernah ada sejarahnya orang malas sukses. Orang cacat sukses banyak. Orang punya keterbatasan disabilitas mental atau fisik sukses banyak. Orang gak punya uang sekalipun. Miskin. Semiskin-miskinnya. Sampai yang paling miskin di Korea jadi Imperial Master ada Bapak Ibu. Dan saya tahu yang miskin sukses banyak. Yang saya gak pernah dengar orang malas sukses. Paham ya? Jadi kalau Anda salah satu orang yang malas berubahlah. Orang malas tidak ada tempatnya di kesuksesan. Malas belajar malas buka mulut malas cerita tentang Atomic malas pergi seminar malas hadir ke Zoom malas pakai produk malas bikin home party malas table talk terusin aja Bapak Ibu malas dan sebagainya. Dimulai dengan kata malas. Malas angkat telepon malas ngomong atomi dan lain sebagainya. Orang malas tidak pernah akan sukses. Jadi jangan anggap keterbatasan kita sebagai alat kita tidak bisa sukses. Salah besar. Waktu SA kemarin Ibu media jaringannya Bu Yani hadir dengan suami dengan kursi roda. Ibu ini dengan kursi roda. Dia mengindap Parkinson. keterbatasan fisiknya. Tapi dia tidak malas hadir ke seminar. Dua hari Anda Anda yang kakinya bangun bangun. 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 Jangan ngimpi terus. Tidak akan sukses. Jadi jangan malas Bapak Ibu. Karena sistem atomi sudah disiapkan untuk kita semua bisa sukses. yang berikutnya. Mengapa justru kita yang perlu atomi ini dia bebek. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mr. Chairman Pak Hanggil. Leader yang paling hebat di dunia. Bukan presiden. Bukan pedana menteri. Bukan raja-raja. Mr. Pak Hanggil is the best leader in the world. Setuju gak Bapak Ibu? Atau saya doang yang setuju? Tanpa Mr. Pak Hanggil Anda dan saya tidak ada kesempatan jadi orang sukses. Saya ulangin. Tanpa Chairman Pak Hanggil Anda dan saya tidak punya kesempatan jadi orang sukses. Saya gak setuju Pak Maik. Siapa yang gak setuju? Ada? Menurut saya kesuksesannya tersejati itu bukan hanya uang. Banyak orang mengukur saya penghasilan 300 juta lo Pak Maik. Jangan menganggap kecil saya. Saya orang sukses. lalu saya tanya dia bagaimana kehidupan keluarga Anda? Wah istri saya ngoceh-ngoceh mulu. Saya sibuk terus kerjaan saya. Anak saya ada yang narkoba. Itu bukan sukses Bapak Ibu. Mau penghasilan 300 juta sebulan keluarganya hancur istrinya nyelewen tapi dianya kaya. Itu bukan sukses atau sakit-sakitan enggak pernah jaga badan sukses itu harus seimbang. Kesehatan punya uang punya orang-orang yang kita cintai punya teman-teman kita punya teman kita mencintai kita enggak? Kalau teman kita musuhin kita itu bukan sukses Bapak Ibu. Anda mau penghasilan 1 miliar sebulan teman-teman Anda benci Anda itu bukan sukses. Kemana-mana Anda dicaci maki disebelin orang itu bukan sukses. Jadi kesuksesan itu juga lingkungannya mencintai dia. Itu baru sukses yang sejati. Tubuh punya kesehatan, juga punya uang, hidup kita layak, punya orang-orang yang kita cintain, yang bisa kita beri, kita support, dan mereka pun mencintai kita. Kita juga punya waktu pribadi, kita mau kemana bisa, punya kebebasan akan waktu. Orang yang penghasilan ratusan juta itu Bapak Ibu, belum tentu mereka punya kebebasan akan waktu. Orang yang punya bisnis, itu otaknya nggak bisa kabur dari bisnis dia. Walaupun dia di Eropa, otaknya mikirin bisnisnya terus, aduh nanti gimana ya, gimana ya, nggak bisa kabur. Itu nggak ada kebebasan waktu. Belum lagi ya, ada kan sering ketemu mungkin yang orang punya pekerjaannya bagus, cuman dia bilang nggak bisa, cuti lama-lama, saya mesti kerja, 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 dan kerja. Itu bukan sukses. Sukses itu harus punya kebebasan waktu yang disertai dengan uang. Kalau hanya punya kebebasan akan uang, tapi nggak punya waktu, itu bukan sukses. Atau kebebasan akan waktu, nggak punya uang, itu gembel. Orang-orang gelandangan, punya kebebasan waktu, tapi nggak punya uang, itu bukan sukses, udah pasti. Kesuksesan harus seimbang Mr. Pak Hanggil, leadernya kita, yang mengajarkan ini semua. Kalau mau sukses, harus seimbang. Kita nonton dulu video singkatnya beliau. selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 dunia selamat menikmati 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 yang bisa menyadari suku keus ramai membaulmu dengan s34tet yang berharga dengan penbarna dan berharga roket akan sehat bertanya dip ries管 Anda teman atau temap bentukитесь untuk membaulkan, apa-Chairlijk sudah? penerbшибnya ketika membaulkan kamu akan terlalu dengan membersihすih, kamu akan tempat dari kamu akan mem heavenly. memilih kesepakitan kekuatan untuk memilihkan kekuatan 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 berupa. Jadi dalam memosihat saya mem dürfen memilih apa yang berlaku pada kita, memilih kekuatan kekuatan yang membuat bergembang kekuatan kekuatan. Jadi dalam jauh peranggapan kekuatan kekuatan. Jadi dalam hal yang memiliki berpikiran begitu saja. Jika kita akan memilihkan kekuatan kekuatan, kekuatan kekuatan. Sampai jumpa. 펜만 들었다 놨다 들었다 놨다 밤새 그렇게 하다가 한 줄도 못 썼다는 분도 계시더라구요 여러분 그렇더라도요 펜을 잡고 용기를 내서 쓰세요 그 마음이 안 들면은요 정말 간절하게 매달리세요 자기 마음이 변하도록 이 문제는 그냥 그런 생각이 안 든다 힘든다 쓰기 힘들다 그래 갖고 버려줄 문제가 아니란 말이에요 가능성이 낮더라도 그 가능성 1%도 안 되더라도 10%도 안 되더라도 그 가능성을 계속 붙들고 그쪽으로 가야 되는 거예요 성공은요 가능성이 높아서 성공하는 게 아니에요 족은 가능성이지만 그쪽을 향해서 가는 것이 성공이에요 가능하기 때문에 떠오른 거예요 그래서 그거를 족을 알고 해요 그리고 나는 이렇게 되겠노라고 계속 다짐을 해나가는 거예요 그 다짐하는 좋은 방법이 뭐냐면요 옆에 사람들에게 발표하고요 가족들에게 발표를 하는 거예요 물론 미쳤다는 얘기를 들을 가능성은 매우 높습니다 그런데 평생 살아가면서 미쳤다는 얘기를 한 번도 듣지 않은 사람은요 한 번도 열정적으로 살지 않은 사람인 거예요 정말 열정적으로 사는 사람은요 주변에 미쳤다는 얘기를 반드시 듣게 돼 있어요 그런데 사람들은요 대개 미쳤다는 소리를 들을까 봐 두려워하는 거예요 여러분 미쳤다는 소리를 듣겠다는 때는 용기가 필요한 거예요 그래서 여러분들 용기를 내서 가족들에게 주변 사람들에게 발표를 하세요 그리고 여러분들이 그렇게 발표함으로 말미암아서 여러분들의 비전은 더욱 강화가 되는 거예요 얘기할 때마다 여러분들이 그 비전 안으로 빠져드는 거예요 그거를 얘기하는 것은 두려움이 있는 거예요 여러분 용기라고 하는 것은요 두려움을 느끼지 못하는 것이 용기가 아니에요 두려움을 느끼지만은 그 두려움과 맞서는 것이 용기인 거예요 그런 두려움을 극복을 해서 내가 성공자가 될 거라고 선언하는 거예요 이 용기가 필요한 거예요 우리는 태어날 때 부자로 태어나거나 가난뱅이로 태어나거나 어떻게 태어났든지 상관없이 내가 어떤 생각을 하고 살아가느냐가 내 삶을 결정해 버린다 하는 겁니다 그래서 미래를 주무르는 것은요 비용도 안 들어가고요 너무너무 쉬운 거예요 그러니까 그거를 마음껏 주물러 가지고 그 미래가 내한테 다가올 때쯤 되면은 어떤 미래가 와야 되냐면은 반드시 내 의도가 들어가 있는 미래가 내한테 오도록 해야 돼요 우리는 나 혼자가 아니잖아요 나 혼자 힘들다고 주저앉아 버린다고 끝나는 것이 아니란 말이에요 내가 힘들어서 주저앉으면은 내 아내가 내 남편이 내 부모가 내 자식이 다 같이 주저앉아야 되는데 그래서 우리는 이로써야 되는 거예요 내가 성공을 하면은 내 아내가 내 남편이 내 부모가 내 자식이 같이 성공할 수 있기 때문에 정말 내 가슴속에 사랑하는 이들이 있기 때문에 우리는 두렵지만은 용기를 내야 된다 하는 겁니다 성공은 용기 있던 자들의 것입니다 모두 용기를 내서 성공자가 되시기를 바랍니다 마치겠습니다 마카소 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 Youtube Indonesia Official tonton semua videonya kurang lebih ada 20-an, kalau Anda sehari nonton satu videonya itu sudah satu bulan selesai jangan lewatin hari tanpa nonton videonya Mr. Pak Hamil jadi Anda bisa paham leader seperti apa Mr. Pak ini yang memimpin perusahaan Atomi dia bukan sembarang sosok leader Bapak Ibu makanya saya tantang semua yang mau menjalankan bisnis Atomi pertama, pelajari dulu siapa leadernya seperti apa leadernya berkali-kali tadi dia bilang apa lakukan Atomi demi orang-orang yang kita cintai kalau Anda sudah tidak punya cinta Anda tidak pernah akan berhasil jadi saya akan rangkum saja apa yang tadi Mr. Pak sudah bicarakan dari video-video sebelumnya Mr. Pak bilang seperti ini buat impian Anda berpenghasilan 1 miliar sebulan bukan 100 juta karena kalau 100 juta itu hanya cukup untuk Anda dan keluarga Anda buat bikin sampai Anda sudah kelebih-lebihan sampai Anda bisa bagi-bagikan nah, makanya Atomi platform penghasilan kami 1 miliar sebulan supaya Anda bisa berbagi ucapan harus mendahului tindakan ini yang dibilang dengan iman tanpa iman tidak ada perbuatan semuanya sia-sia ya jadi jangan kebanyakan seperti orang di dunia melakukan tindakan dulu tunjukkan dulu dia sukses baru ngomong itu salah di Atomi kita harus ucapkan dulu setelah kita tuliskan mimpi-mimpi kita di live skenario kita kita ucapin ke istri suami anak keluarga ya ke teman-teman ucapkan karena ucapan ini harus mendahului tindakan Anda sampai Anda dibilang orang gila ya pasti Bapak Ibu kalau Anda membicarakan mimpi-mimpi Anda ke saudara teman bahkan pasangan Anda pun Anda akan dibilang orang gila justru kalau Anda dibilang orang gila Mr. Park bilang Anda sedang menuju kesuksesan di Atomi kalau Anda belum dibilang gila Anda masih jauh dari kesuksesan yang berikutnya jangan pernah bolos seminar Mr. Park aja tidak pernah bolos sudah 15 tahun Bapak Ibu dia udah kaya raya dari orang yang miskin sekali Anda lihat video tadi dia jatuh miskin sampai miskin kin-kin Bapak Ibu sampai hampir diceraikan istrinya karena miskin sekarang super super kaya tapi dia masih rendah hati masih mau belajar masih mau berbagi jadi jangan pernah bolos yang namanya seminar ceritakan Atomi ke semua orang tanpa pandang bulu dia orang miskin dia orang cacat ceritakan dia orang kaya bukan status sosial saya ceritakan semua orang perlu tahu Atomi tidak ada terkecuali jangan tidur kalau sudah paham tentang Atomi kalau Anda masih bisa tidur setelah dengar presentasi Atomi apalagi videonya Mr. Park berarti Anda belum paham nonton lagi yang lain nonton lagi berulang-ulang sampai Anda tidak bisa tidur berarti Anda sudah paham miliki keberanian terus berjalan maju walaupun Anda takut keberanian bukan berbicara saat tidak ada ketakutan itu bukan keberanian justru keberanian adalah kita terus bergerak maju walaupun kita takut dengan sekeliling kita takut apa takut ditolak takut dijauhin teman keluarga takut dimusuhin takut dikeluarin dari whatsapp grup takut di band sana sini terus berjalan maju ini baru namanya keberanian malah kebanyakan orang seperti ini yaudahlah karena saya takut ini saya gak punya keberanian ceritain tentang Atomi ceritakan kalau kita ceritakan Atomi apa ada orang yang kita lukain apa ada orang yang jadi malah jatuh miskin karena dengar Atomi Atomi tidak memanfaatkan siapapun Bapak Ibu Anda bergabung jadi member juga gratis tidak ada paksaan beli produk Anda mau beli silahkan jadi orang gak akan ada yang jadi korban di Atomi jadi kenapa kita takut kenapa kita takut ceritain Atomi kalau kita tidak jadikan mereka korban gak ada orang yang jadi korban di Atomi ceritakan miliki keberanian walau Anda takut punya hukum pemikiran sendiri yaitu menceritakan Atomi adalah tugasnya saya bagian saya memutuskan mereka untuk membeli produk atau jalankan bisnisnya atau bergabung dengan Atomi itu adalah bagiannya mereka jadi masing-masing punya hukum pemikiran sendiri jadi waktu Anda mau ceritakan gak usah pikirkan dia akan jawab apa itu bukan bagian Anda bagian Anda hanya buka mulut bercerita tentang Atomi buka mulut keberikutnya bercerita tentang Atomi terus 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 biarkan bagian mereka biar mereka yang putuskan itu namanya hukum pemikiran sendiri selesaikan urusan mencari uang dalam 3 sampai 5 tahun jangan kerja cari uang seumur hidup banyak dari kita berpikir bahwa kita harus terus bekerja untuk mencari uang itu salah besar Mr. Pak ajarkan selesaikan urusan mencari uang maksimal 5 tahun kalau bisa 3 tahun luar biasa maksimum 5 tahun kamu jangan kerja lagi cari uang gak perlu kerja lagi buka toko dari pagi sampai malam pergi ke kantor dari pagi sampai malam masih harus lembur di akhir pekan weekend sampai kamu pensiun terus masih lagi buka warung kerja cari uang berarti anda di bidang yang salah itu loh Mr. Pak bilang jadi Atomi sudah memberikan kita alat untuk bisa menyelesaikan mencari uang dalam 3 sampai 5 tahun kenapa kita gak pake alat sudah diberikan oleh Mr. kambil pake dong kan nikmat hidup ini kalau kita sudah selesai cari uang setelah 5 tahun kita bisa hidupnya menikmati setiap detik ya makanya orang yang tidak sukses kenapa Bapak Ibu karena mereka gak mau berkorban bayar harga dalam 3 sampai 5 tahun pertama saya masih mau nonton drakor saya pulang kerja capek pulang dari toko capek saya mau nonton drakor sinetron dan lain sebagainya ingat Bapak Ibu anda sukses di Atomi setelah 5 tahun itu drakor masih ada disitu anda gak usah cari-cari ada disitu Youtube banyak Bapak Ibu kalau anda sudah sukses di Atomi mau setiap detik nontonin drakor bisa karena duit sudah datang sendiri paham ya jadi jangan buru-buru pengen nikmatin hidup anda kerjak teraslah sekarang 3 sampai 5 tahun supaya anda bisa menikmati hidup selama 100 tahun ke depan sampai anak dan cucu anda menikmati hasil kerja keras anda jadi sekarang pola kerja kita adalah bagaimana saya bisa selesaikan urusan cari uang maksimal 5 tahun caranya bagaimana bayar harga yang biasa anda hari Jumat Sabtu Minggu jalan-jalan jangan jalan-jalan jalankan Atomi yang biasa anda Jumat Sabtu Minggu anda nongkrong nongkrong di bar di club jangan nongkrong lagi jalankan Atomi yang biasa anda Senin sampai Jumat malam pulang kerja pulang tutup toko anda masih nonton sinetron topon sana-sini jangan lakukan hal itu jalankan Atomi 3 3-5 tahun tidak lama anda bekerja 30-40 tahun tidak lama bilangnya cepat waktu berjalan cepat banget sudah pensiun sekarang bilang jalankan Atomi 3-5 tahun lama selesaikan urusan mencari uang 3-5 tahun buat anak dan cucu anda bangga dengan anda ini kata Mr. Pak jangan sampai nanti anak dan cucu anda marah dengan anda karena dia lihat sekelilingnya teman-temannya dia mewarisi penghasilannya dari kakek dan orang tuan ada yang 100 juta ada yang 200 juta sebulan ada yang 500 juta mungkin ada yang 1 miliar sebulan ini anak dan cucu nah sedangkan anak dan cucu anda masih harus bekerja demi uang terus dilihat teman-temannya yang lain kok teman-teman saya gak ada yang kerja ya semuanya cuman nikmatin hasil dari kakek neneknya atau orang tuanya anda dibenci oleh anak dan cucu anda jangan sampai itu terjadi bapak ibu kalau anda dengar hal ini malam hari ini jangan sampai 10 tahun lagi anda mendengar anak dan cucu anda benci anda karena anda tidak mewarisi penghasilan yang atomi yang atomi berikan saya gak mau anak dan cucu saya marah dengan saya makanya saya gila-gila anak diatomi supaya nanti kalau saya sudah tidak ada di dunia ini mereka akan terus ceritakan nama pakek dan neneknya nama orang tuanya karena Mike Surjady dan Terry Takiman hidup saya berubah saya gak perlu kerja seperti teman-teman saya apa gak indah itu Bapak Ibu itu jauh lebih indah dari harta yang kita berikan warisan yang kita berikan misalkan rumah mobil bisa rusak rumah juga bisa rusak tapi penghasilan sistem 1 miliar sebulan dia bisa lakukan apa yang dia sukai buat anak dan cucu anda bangga dengan anda saat tidak ada harapan satu-satunya harapan adalah memiliki harapan saat tidak ada harapan satu-satunya harapan adalah memiliki harapan nah harapan yang terakhir ini anda ganti dengan atomi saat tidak ada harapan satu-satunya harapan adalah memiliki atomi atomi merupakan harapan untuk semua orang. Yang ibaratnya Anda sudah tidak punya harapan lagi di dunia ini. Atomilah satu-satunya harapan pada saat Anda memiliki atom. Tetap berjalan maju menuju segaris cahaya di dalam goa yang gelap. Nggak usah takut. Kalau Anda takut, justru Anda nggak bergerak maju. Anda terus di posisi yang sama. Anda nggak akan maju. Nggak sukses. Tapi kuncinya adalah tetap berjalan maju menuju segaris cahaya yang Anda lihat. Yaitu Atomi. Kelihatannya suksesnya hanya 1%. Sukses di Atomi nggak besar. Kemungkinannya. Hanya 1%. Kuncinya, Apakah kita tetap berjalan maju atau malah mundur? Atau malah kabur? Kebanyakan orang kabur. Karena dia tidak percaya, Bapak Ibu, dengan leader kita. Tetaplah berjalan maju menuju segaris cahaya di dalam goa yang gelap. Jangan menjual produk ke orang lain. Juallah ke diri sendiri. Atomi bukan tentang berjualan. Ada member saya, Bapak Ibu, nggak mau pakai produk, cuma jual-jualan, jualan, jualan. Sukses nggak? Boro-boro sukses. Pairing aja nggak. Yang harus kita lakukan adalah jual produk Atomi ke Anda sendiri. Mau nggak Anda pakai? Jangan jualin ke orang. Eh, ayo dong, beli hemohim. Beli vitamin C, beli sabunnya, beli samponya, dan lain-lain. Lu udah pakai belum? Nanti kalau dia tanya, lu udah pakai belum? Anda jawab apa? Belum. Nggak ada duit. Masa beli sampo, nggak ada duit? Terus keramas pakai apa? Produk Atomi bukan produk ajaib, Bapak Ibu. Produk keperluan, kebutuhan harian. Kita tidak akan terhindar dari produk kebutuhan harian. Jadi nggak ada alasan, nggak ada duit. Jangan jajan. Satu bulan pasti bisa beli. Ya, Anda jangan jajan satu bulan, kalau weekend jangan jajan keluar, pasti Anda bisa beli odol, koyok, sikat gigi. Pasti bisa. Jadi jangan jual produk ke orang lain, kalau Anda tidak mau jual ke diri sendiri. Paham ya? Karena Atomi bukan tentang jualan. Karena Atomi tentang bercerita produk yang kita sudah pakai ke orang. Lu lihat nggak rambut gue tadi? Botak, rontok, tipis, sekarang tebal. Cerita. Tau nggak dulu kulit gue nih, kusam, kucel, banyak flek, dan lain sebagainya. Sekarang kinclong. Merti ya? Jangan menjual produk ke orang lain, juallah ke diri sendiri, lalu bercerita tentang produk yang Anda sudah pakai. di Atomi tidak boleh ada korban. Kalau sampai ada korban, berarti Anda sedang menghancurkan impiannya Mr. Park. Karena Mr. Park bilang, di Atomi tidak boleh ada korban. dimanfaatkan oleh upline untuk kesuksesan mereka. Disuruh beli produk sampai utang sana-sini demi mastership. Itu bertentangan dengan visinya Mr. Park. Jadi kalau Anda masih melakukan praktek ini, memborong produk-produk di mana Anda tidak mampu menjual terus membelinya sampai hutang sana-sini, Anda sedang menghancurkan mimpinya Mr. Park. Karena Atomi sedang menulis ulang sejarah pemasaran jaringan atau MLM. Paham ya? Kalau sampai ada korban, itu tidak beda dengan MLM lain. MLM lain itu banyak sekali korbannya, Bapak-Ibu. Diperalat, dipergunakan oleh upline, sponsor untuk kesuksesan mereka. Kalau Anda masih melakukan itu, Atomi tidak beda dengan mereka. Jadi jangan sampai ada korban yang bilang Atomi kejam. Karena Atomi sedang menulis ulang sejarah network marketing atau MLM atau pemasaran jaringan. Anda bercerita 10 kali, orang tersebut baru dengar 1 kali. Jadi, nggak heran kalau Anda baru cerita 3 kali, orang ini belum dengar. berceritalah 10 kali sama dengan 1 kali. Jangan terus-menerus membujuk mereka yang tidak tertarik dengan Atomi. Jangan mengemis-gemis. tolong bantu saya. Tolong pakai produk Atomi. Tolong coret kata tolong. Karena bukan kita yang perlu mereka, mereka yang perlu Atomi. Cari orang berikutnya. Cari orang berikutnya. Tahu penduduk dunia ada berapa miliar? banyak sekali kan? Nggak usah penduduk dunia. Penduduk Indonesia 278 juta. Yang baru jadi member Atomi Indonesia itu kurang lebih ya hampir 1 juta lah. Hitung 1 juta. Baru 0,004%. 0,004%. Nah, jadi kalau saya ambil kalkulator, 0,004% dari 100 orang belum ada 1 orang. Dari 1000 orang baru ada 4 orang. Masih ada 996 orang yang belum pernah dengar Atomi. Belum join Atomi. Jadi masih banyak Bapak Ibu di luar sana yang belum tahu Atomi. Jadi nggak usah bujuk mereka yang nggak mau. Cari lagi, cari lagi, cari lagi sampai orang ini ketemu yang betul-betul perlu Atomi di hidup dia. Anda sukses. Paham ya? Jadi nggak perlu bujuk-bujuk, nggak perlu ngemis-ngemis kepada mereka yang tidak tertarik dengan Atomi. Terakhir, buatlah impian yang super. Super itu di atas tinggi, besar. Supaya Anda tidak ada masalah. Kalau impian Anda kecil, semua hal jadi masalah. Masalahnya jadi besar. Yang tadinya nggak masalah jadi masalah. Impian Anda terlalu kecil. Impian Anda besar, masalah Anda jadi kecil. Tapi tetap masalahnya masih ada. Yang perlu Anda lakukan adalah milikilah impian yang super supaya masalahnya tidak ada. Kalau analoginya Mr. Park gambarkan seperti ini. Impian itu seperti roda. Roda yang kecil, besar, super. masalah itu seperti lubang di jalanan. Jadi kalau Anda jalan ada lubang. Nah, kalau lubangnya besar, masalah Anda besar, berarti impian Anda yang terlalu kecil. Rodanya kecil. Nyemplung masuk ke masalah lubang tersebut. Yang Anda perlu lakukan bukan masalahnya dikecilin. roda impian Anda yang diperbesar. Paham ya? Kalau roda impian Anda besarnya super, mau bolong segede apapun, nggak masalah. Lindas saja. Itu maksudnya. Milikilah roda impian yang sebesar super-supernya. Supaya semua masalah lubang-lobang kecil ini Anda lindas tidak berasak. Makanya berfokuslah kepada berpenghasilan 1 miliar sebulan. Kalau fokus Anda cuma dapat 1 juta sebulan di Atomi, Anda akan bilang, ngapain gue mesti capek-capek di Atomi? Cuma 1 juta? Tapi kalau Anda punya impian berpenghasilan 1 miliar sebulan, memiliki hidup yang seimbang, kesuksesan yang seimbang yang tadi saya ceritakan, Anda akan terobos segala macam masalah. Udah bukan masalah lagi, penolakan, nggak masalah. Dijauhin keluarga, nggak masalah. Dijauhin teman, nggak masalah. Nggak punya teman, nggak masalah. Nggak ada yang mau hadir home party, nggak masalah. Lanjut terus. Nggak ada yang mau hadir seminar, nggak masalah. Maju terus. Karena impian Anda yang Anda perbesar. Bukan masalah yang Anda perbesar. Kalau hari ini Anda masih cerita masalah ke upline leader Anda pada saat konsultasi, perbesar impian Anda. Wah, nggak ada yang mau ajak ketemuan masalah ini. Nah, berarti impian Anda yang terlalu kecil. Perbesar impian Anda. Sampai Anda konsultasi ke saya bilangnya, pamat, saya mau punya impian ini. Saya mau punya impian ini. Ada masalah nggak? Nggak ada. Semua lancar. Nah, itu artinya Anda memiliki impian yang super. Oke, saya akan rekap ya. Mengapa justru kita yang perlu atomi? Pertama adalah produk absolut, kualitas mutlak, harga mutlak. Yang kedua adalah market, bisnisnya kita adalah global di 57 negara. Income penghasilan yang bisa kita turunkan sampai ke anak dan cucu, yaitu penghasilan sistem atau pasif. Dan berikutnya adalah sistemnya yang Atomi sudah buat untuk Anda dan saya, yang operasional hanya untuk sistem onlinenya itu 1 miliar sebulan, dan juga sistem logistik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lidernya, Mr. Pak Hangill. Jadi justru kita yang perlu Atomi karena 5 hal ini. Bukan Atomi yang perlu kita. Jadi kalau kita mau sukses, Anda harus bisa pelajari, lalu Anda praktekkan, lalu Anda jalankan secara konsisten sampai Anda sukses. Sesukses-suksesnya menjadi Imperial Master penghasilan 1 miliar sebulan. 구독, 눌러주세요.